Pemilih dari kalangan Genzi yang memiliki rentan usia 11 hingga 26 tahun, cukup diperhitungkan dalam pemilu 2024 mendatang, terutama pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahkan dari data KPU, jumlah pemilih dari generasi Genzi sebanyak 22,85% dari total DPT pemilu. Untuk itu, tim kampanye dari pasangan Capres dan Cawapres turut menggandeng kalangan Genzi sebagai juru bicara dan juru kampanye mereka. Seperti pasangan Anis dan Caimin yang menggait wanita cantik bernama Wulan Sari Mungkar sebagai juru bicara. Wanita lulusan Universitas Muslim Indonesia Uni Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini, menyebut pentingnya gagasan dari para Capres untuk diketahui kalangan Genzi. Ia juga mengajak para anak muda untuk melek politik dan jangan mudah percaya oleh isu negatif di media sosial terkait tentang Anis Baswedan. Hingga menyebut Capres nomor urut satu itu hanya bisa merangkai kata-kata. Ia menilai, Anis telah berhasil membangun Jakarta ke arah yang lebih baik. Salah satu karya yang dihasilkan Anis adalah Jakarta International Stadium dan event dunia Formula E. Untuk itu, ia terus mengajak para anak muda agar cerdas dalam memilih dan jangan salah pilih pemimpin. Terima kasih telah menonton!